Siapa ini? Beraninya kau berteriak di sini dan menghentikan kami mengejarnya. Apakah Anda ingin mati? Mendengar ini, seorang tuan muda berkata dengan sedih. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang berani keluar saat ini untuk mengadili kematian. Apakah mereka benar-benar tidak menaruh perhatian pada keluarga besar kota Tiansui? Diam, tidak bisakah kamu melihat bahwa itu wali kota Qin? Anda mencari mati. Seseorang di samping segera mencengkeram tuan muda ini dan buru-buru menghentikannya untuk terus mengatakan omong kosong di sini. Apa? Mendengar ini dan melihat orang yang datang, wajah tuan muda menjadi hijau. Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa wali kota sedang mencari mati. Dia sudah selesai kali ini. Yang lainnya juga gemetar. Mereka tidak mengira wali kota Qin Fei benar-benar akan datang ke perjamuan ini. Bahkan di belakang Qin Fei ada sekelompok tokoh besar. Mereka adalah wakil wali kota Liu Jianghe, anggota Dewan Feng San, dan seterusnya. Ini adalah tokoh besar nyata kota Tiansui dengan kekuatan besar. Dan orang-orang ini hanyalah tuan muda. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang hebat yang memiliki kekuatan. Mereka hanyalah seekor rubah yang menggunakan kekuatan harimau untuk mengintimidasi orang lain. Ayah Melihat ayahnya, Qin Fei, muncul, Qin Mu Yang langsung merasa ada yang tidak beres. Dia merasa bahwa hal-hal tampaknya di luar kendalinya. Itu hanya masalah kecil, bagaimana bisa ayahnya marah? Liu Liang dan yang lainnya juga ketakutan. Mereka merasa gelisah di hati mereka karena ayah mereka telah datang juga. Mereka semua memiliki ekspresi marah di wajah mereka seolah-olah mereka berharap tidak lebih dari menguliti mereka hidup-hidup. Mereka adalah sebuah keluarga. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kemarahan ayah mereka? Jangan panggil aku ayah. Jejak kemarahan muncul di wajah Qin Fei. Dia menatap Qin Mu Yang, Tuan Xia adalah tamu penting yang saya undang secara pribadi. Anda sebenarnya ingin bergabung dengan sekelompok orang untuk mengusirnya. Apakah Anda gila? Siapa yang memberimu kekuatan seperti itu? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Siapa yang menghasutmu untuk melakukan hal bodoh seperti itu? Setiap kalimat lebih serius dari yang sebelumnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya Qin Fei sekarang. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika Xia Ping adalah juara biasa dari kompetisi pertarungan, itu akan baik-baik saja. Tapi apa identitasnya saat ini? Dia adalah anggota resmi perusahaan raksasa. Dia adalah monster tak tertandingi yang secara pribadi diundang oleh Penatua Fang untuk bergabung dengan perusahaan raksasa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Raja Rilem masa depan. Bahkan kepala listrik Yangzu nomor satu harus mengjilat orang seperti itu. Tapi sekarang, di jamuan makan, dia diusir oleh putranya sendiri dan sekelompok orang. Penghinaan ini terlalu dibesar-besarkan. Jika Xia Ping benar-benar meninggalkan ruang perjamuan dalam keadaan marah, maka keluarga Qinnya harus menghadapi kemarahan perusahaan raksasa di masa depan, dan bahkan kemarahan ahli Raja Rilem. Menyinggung sosok yang tak tertandingi tanpa alasan, bukankah ini mendekati kematian? Jelas bahwa dia ingin membawa bencana besar ke klan Qin. Memikirkan hal ini, dia sangat menyesal. Kemarin, dia dan para petinggi kota Tian Sui telah menemani Penatua Fang sepanjang hari, berbicara tentang seni bela diri sepanjang malam dan mendapat banyak manfaat. Dia tidak punya waktu untuk pulang, dia juga tidak memberi tahu putranya tentang hal ini. Lagipula, untuk dapat mendiskusikan dao bela diri dengan sosok tak tertandingi seperti Penatua Fang adalah hal yang baik yang tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Itu sama untuk semua pukulan besar di kota Tian Sui. Selain itu, Qin Fei juga mengira itu hanya sehari. Itu bukan apa-apa, dan tidak akan ada kecelakaan. Siapa yang akan berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi? Untungnya, seseorang telah mengingatkannya tentang berita ini tepat waktu, dan dia bergegas. Kalau tidak, dia tidak akan tahu seberapa buruk situasinya. Ayah secara pribadi mengundangnya. Mendengar ini, Qin Mu yang tercengang. Dia tidak berani mempercayai matanya. Anak ini hanyalah siswa sekolah menengah biasa. Bahkan jika dia memenangkan kompetisi pertarungan SMA, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa layak atas undangan pribadi wali kota? Bukankah ini lelucon? Tetapi orang yang berbicara adalah ayahnya. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sedang bercanda. Berlutut. Qin Fei menatap Qin Mu yang dan berkata dengan marah, Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Segera berlutut dan bersujud kepada Tuan Xia untuk meminta maaf. Jika Tuan Xia tidak memaafkanmu, aku akan mengeluarkanmu dari klan Qin. Saya akan melumpuhkan identitas Qin klan anda. Ayah, apakah kamu gila? Wajah Qin Mu yang menjadi hijau. Dia tidak bisa membayangkan kenyataan seperti itu. Dia hanya ingin mengusir Xia Ping, Tetapi sekarang ayahnya benar-benar ingin dia bersujud kepada Xia Ping dan meminta maaf, Dan bahkan ingin melumpuhkan identitasnya. Bukankah ini gila? Dia adalah keturunan dari klan Qin, keturunan langsung dari klan Qin, Klan terbesar di kota Tian Sui. Dia mewakili wajah klan Qin. Lutut seorang pria seperti emas. Bagaimana dia bisa berlutut hanya karena dia mau. Hehehe, mungkin kalian belum tahu. Kemarin, baru kemarin, Tuan Xia diundang untuk bergabung dengan perusahaan raksasa Dan menjadi anggota resmi perusahaan raksasa. Perwakilan Feng San berkata dengan nada sombong, Tetapi beberapa orang sangat berani. Mereka bahkan berani mengusir Tuan Xia di depan semua orang, Tidak memberinya muka. Perusahaan raksasa. Mendengar ini, ekspresi Qin Mu yang berubah. Ekspresi Liu Liang berubah. Semua ekspresi Tuan Muda berubah. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak berani mempercayai berita ini karena mereka yang ingin bergabung dengan perusahaan raksasa semuanya adalah orang-orang jenius yang mengerikan. Setiap seniman bela diri yang bisa bergabung memiliki kemampuan untuk maju ke alam raja. Apa itu ahli Raja Rilem? Mereka adalah orang-orang yang bisa membagi tanah dan dinobatkan menjadi raja. Bahkan Presiden Federasi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Satu kata dari mereka sudah cukup untuk membuat keluarga aristokrat menghilang dalam semalam. Jenius yang bisa bergabung dengan perusahaan raksasa semuanya adalah karakter seperti itu. Faktanya, begitu mereka bergabung dengan perusahaan raksasa, mereka secara alami akan mengenal semua jenis jenius dan jenius yang mengerikan. Ini adalah koneksi dan sumber daya yang menakutkan di masa depan. Coba pikirkan, seorang ahli King Rilem saja sudah cukup menakutkan. Tapi sekarang, mereka mengenal banyak dari mereka dan membentuk sebuah kelompok. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hubungan ini. Puluhan hingga ratusan pakar King Rilem yang membentuk grup akan membentuk jejaring sosial yang sangat besar. Begitu kekuatan seperti itu datang, bahkan Presiden Federasi harus menundukkan kepalanya dan tidak berani lancang. Mengapa ada keluarga yang rela menghabiskan miliaran atau bahkan puluhan miliar koin federal hanya untuk bergabung dengan perusahaan raksasa? Itu karena manfaat yang begitu besar. Namun, perusahaan raksasa juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki cukup bakat, mereka tidak akan setuju. Dia benar-benar bergabung dengan perusahaan raksasa. Bagaimana? Bagaimana mungkin? King Mu yang tidak berani mempercayai kata-kata seperti itu. Bahkan seorang jenius seperti dia tidak mendapat undangan dari perusahaan raksasa. Tapi anak ini benar-benar bergabung. Ini, lelucon ini terlalu besar. Seluruh tubuh liul yang gemetar dan wajahnya pucat. Jika anak ini benar-benar bergabung dengan perusahaan raksasa, itu seperti naik ke surga dalam satu langkah. Identitasnya sebagai anggota keluarga liu bukanlah apa-apa di mata anak ini. Bahkan jika keluarga liunya berkembang selama seribu tahun, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk perusahaan raksasa. Bocah ini benar-benar bergabung dengan perusahaan raksasa. Ketiga pengawal berbaju hitam itu sangat cemburu hingga mata mereka berubah menjadi hijau. Mereka juga juara kompetisi pertempuran SMA Kota Tiansui. Bakat mereka juga mengejutkan, tetapi mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Apalagi bergabung, perusahaan raksasa bahkan tidak melihat mereka. Mereka bahkan tidak memasuki pintu. Tapi anak di depan mereka ini benar-benar bergabung dan bahkan diundang secara pribadi. Kehormatan macam apa ini? Memikirkan kembali sebelumnya, mereka benar-benar berpikir bahwa masa depan anak ini suram dan dia tidak bisa dibandingkan dengan keturunan keluarga bangsawan seperti Kin Muyang. Dari kelihatannya sekarang, mereka telah kehilangan banyak muka. 172. Tidak heran. Mata indah Namong Wu juga dipenuhi keterkejutan. Dia juga bertanya-tanya mengapa Xiaoping bisa tetap tenang dan tidak tergerak menghadapi begitu banyak hinaan orang. Bahkan, banyak karakter utama bergegas. Bahkan wali kota secara pribadi muncul. Mereka semua ingin membantu Xiaoping keluar dari kesulitan ini. Jika dia bergabung dengan perusahaan raksasa, semuanya akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, dia adalah raja masa depan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Terlalu kuat. Curong dan Jiang Yaru juga terkejut. Meskipun mereka adalah orang biasa, mereka tahu betapa menakutkannya perusahaan raksasa itu. Itu adalah salah satu dari tiga raksasa planet Yan Huang, kekuatan super. Bergabung dengan perusahaan raksasa mungkin lebih sulit daripada masuk ke Universitas Yan Huang, tetapi Xiaoping telah bergabung. Oh tidak, Xiaoping dalam masalah sekarang. Feng Hetang sangat senang karena dia tidak cepat marah dan bergabung dengan kerumunan untuk mengusir Xiaoping. Kalau tidak, jika dia menyinggung seseorang yang bisa bergabung dengan perusahaan raksasa, bagaimana dia bisa lolos begitu saja? Ayahnya, Feng San, mungkin secara pribadi akan bergerak dan mematahkan kedua kakinya untuk meminta maaf kepada pihak lain. Tuan muda lainnya juga tidak dapat mempercayainya, tetapi kata-kata ini diucapkan oleh perwakilan Feng San, dan tokoh besar kota Tian Sui juga ada di sini. Bagaimana hal semacam ini bisa dipalsukan? Bahkan jika itu palsu, untuk dapat membuat begitu banyak pukulan besar secara pribadi memalsukannya, hal semacam ini cukup mengejutkan. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk melakukannya. Maaf, Tuan Xia. Dengan tamparan, Kin Muyang berlutut dengan satu kaki dan meminta maaf kepada Xia Ping. Wajahnya sangat jelek, adegan ini seperti menamparkan wajahnya sendiri. Situasi ini bahkan lebih memalukan dan memalukan daripada kemarin di atas panggung. Kalau dipikir-pikir, dia juga pewaris keluarga terbesar kota Tian Sui, keluarga Kin, dan jenius terkuat dari sekolah menengah pertama kota Tian Sui. Bakat macam apa ini? Siapa yang berani memandang rendah dirinya? Tapi sekarang dia terpaksa berlutut dan meminta maaf. Ini hanyalah penghinaan besar. Apa katamu? Suaramu terlalu lembut. Saya tidak mendengar apa-apa. Xia Ping menggaruk telinganya, menandakan bahwa dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kin Muyang. Omong kosong. Wajah Kin Muyang menjadi hijau. Meskipun suaranya tidak keras, itu juga tidak lembut. Di lingkungan yang begitu sunyi, bahkan setetes air pun bisa terdengar dengan jelas. Bagaimana mungkin bajingan ini tidak mendengarnya? Jelas, bajingan ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukannya. Apakah kamu mendengar itu? Bicaralah lebih keras. Kamu melakukan kesalahan? Jadi kamu harus meminta maaf, kata Kin Fei dengan tegas. Kin Muyang mengepalkan tinjunya. Dia merasa sangat cemberut. Dia adalah keturunan langsung dari klan Kin. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Dia bahkan dipaksa untuk berlutut dan meminta maaf. Namun, bahkan klan Kin tidak akan mampu menahan tekanan dari perusahaan raksasa. Maaf, Tuan Xia, saya salah barusan. Saya yang memandang rendah Anda. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya. Wajah Kin Muyang memerah saat dia hampir meneriakan kata-kata ini. Apa? Siapa yang sombong? Siaping bertanya dengan malas. Bajingan. Kin Muyang hampir menjadi gila karena marah. Dia menegakkan lehernya dan meraung. Ini aku, ini aku, Kin Muyang, yang meremehkanmu. Ini semua salahku. Semua orang merasa kasihan pada Kin Muyang dan menggelengkan kepala. Kapan mereka pernah melihat Kin Muyang seperti ini? Dia adalah keturunan langsung dari klan Kin, seorang jenius bela diri yang maju ke dunia prajurit bela diri pada usia 18 tahun. Namun, dia sebenarnya dipaksa untuk berlutut dan meminta maaf. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sebelum ini, Kin Muyang masih mengatakan bahwa dia dan Siaping tidak berada di level yang sama. Ekspresinya sangat arogan, dan hatinya dipenuhi dengan arogansi keturunan klan aristokrat. Tapi sekarang, dia hanya bisa berlutut dan dengan lantang mengatakan bahwa dia salah. Itu terlalu tragis. Kin Muyang juga merasa sangat malu hingga ingin mati. Jika ada lubang di tanah saat ini, dia hanya ingin mengubur kepalanya di dalamnya dan tidak pernah keluar lagi. Tidak buruk. Siaping memandang Kin Muyang dengan puas. Dia menoleh dan menatap Liu Liang. Bagaimana denganmu? Apakah Anda menerimanya? Jika tidak, saya bisa mendengarkan di samping. Jangan ragu untuk mengungkapkan pikiran Anda. Bicaralah dengan bebas pantatku. Liu Liang sangat marah hingga hidungnya bengkok. Apakah Siaping berencana untuk membiarkan dia berbicara? Jelas, Siaping ingin mempermalukannya dan membuatnya berlutut dan meminta maaf seperti Kin Muyang. Liu Liang, kamu juga meminta maaf kepada Tuan Xia dan mohon maaf. Wakil wali kota Liu Jianghe tanpa ekspresi. Liu Liang seperti balon yang tertusuk. Dia berlutut dengan satu lutut dan tampak sangat cemberut. Tuan Xia, saya, saya menerimanya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Pria hebat tidak menyimpan dendam terhadap pria rendahan. Dia sangat marah. Seolah-olah seseorang telah meninju wajahnya beberapa kali. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Liu. Ia dilahirkan untuk menjadi tinggi dan perkasa. Sebelumnya, dia bahkan ingin Siaping menjadi anjingnya. Sekarang, dia telah menjadi seekor anjing dan berlutut untuk meminta maaf kepada pihak lain. Selama 18 tahun hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ini adalah penghinaan besar. Anda. Perwakilan Feng San menunjuk ke keturunan dan berteriak. Kalian semua, minta maaf kepada Tuan Xia. Kalian semua tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Anda bahkan berani mengusir tamu terhormat kami, Tuan Xia. Ini terlalu banyak. Apakah ini yang diajarkan padamu? Saat kami kembali, kalian semua akan dihukum. Mendengar ini, para tuan muda itu merasa cemberut dan marah. Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga besar di kota Tian Sui. Mereka lahir dengan sendok emas di mulut mereka. Sejak mereka masih muda, mereka hanya membutuhkan orang lain untuk meminta maaf kepada mereka. Mereka tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Tapi sekarang, mereka terpaksa menundukkan kepala ke orang biasa. Ya, saya minta maaf, Tuan Xia. Kami salah, sangat salah. Saya harap Tuan Xia bisa memaafkan kami. Kami seperti anjing. Kami sebenarnya ingin mengusir Tuan Xia. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Jika Tuan Xia tidak memaafkan kami, kami akan berlutut dan tidak akan bangun. Satu persatu, Tuan muda berlutut dengan satu kaki. Wajah mereka merah saat mereka meminta maaf kepada Xia Ping. Mereka lah yang meneriaki Xia Ping dan ingin mengusirnya dari ruang perjamuan. Baru saja, mereka semua sombong dan lalim, memandang rendah orang biasa manapun. Tapi sekarang, mereka berlutut dan meminta maaf kepada orang biasa. Ini, ini. Feng Hetang tercengang. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Itu terlalu mengejutkan. Satu orang telah memaksa keturunan keluarga aristokrat di kota Tian Sui untuk berlutut dan meminta maaf. Satu orang telah meratakan semua keluarga aristokrat di kota Tian Sui. Seberapa mengejutkan adegan ini? Tidak peduli seberapa kaya imajinasinya, dia tidak pernah memikirkan pemandangan seperti itu. Saat ini, dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xia Ping ini terlalu kuat. Ini seperti ikan yang melompat ke naga. Tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Namong Wu juga terkejut. Satu orang telah memaksa keturunan keluarga bangsawan untuk menundukkan kepala. Jika ini bukan naga, lalu apa itu naga? Meskipun dia dari keluarga Namong, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu di luar imajinasi. Tiga pengawal keluarga Qin juga memiliki mulut pahit. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka semua adalah juara kompetisi pertarungan kota Tian Sui, tetapi mereka hanya bisa menjadi pengawal. Pihak lain telah memaksa keturunan keluarga bangsawan untuk menundukkan kepala. Perbedaannya terlalu besar. 173. Badai berakhir ketika keturunan keluarga aristokrat berlutut dan meminta maaf kepada Xia Ping. Setelah itu, meski jamuan berlangsung setengah jam seperti biasanya, tak seorang pun yang hadir berminat untuk menikmatinya. Mereka buru-buru mengikuti prosedur dan mengakhiri perjamuan. Adapun Xia Ping, dia kembali ke rumah dalam suasana hati yang sangat bahagia. Namun, bagi Qin Muyang, itu adalah malam yang memalukan. Dia sangat marah. Dia mungkin tidak pernah mengalami hal memalukan seperti itu dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Larut malam, hanya Qin Muyang dan ayahnya, Qin Fei, yang mempelajari rumah keluarga Qin. Ayah dan anak itu berbicara sepanjang malam. Ayah. Qin Muyang mengertakan gigi. Dia sangat tidak rela. Ekspresinya ganas. Saya adalah keturunan keluarga Qin, pewaris keluarga Qin. Hanya ada beberapa keluarga di seluruh kota Tiansui yang dapat dibandingkan dengan keluarga Qin. Tapi bagaimana dengan anak itu? Keluarganya telah menjadi petani selama 18 generasi, orang rendahan. Tapi kamu memaksaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada anak itu. Ini adalah penghinaan. Bukan hanya penghinaan bagiku, tetapi juga penghinaan besar bagi keluarga Qin. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Dia tidak bisa mengerti. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia tidak berpikir bahwa dia pantas dipermalukan seperti ini. Dia harus berlutut dan meminta maaf kepada Xia Ping di depan begitu banyak orang. Diam. Qin Fei memelototi putranya, Qin Muyang. Apakah kamu tahu orang seperti apa yang bisa bergabung dengan perusahaan raksasa? Jenius. Seorang jenius yang jarang terlihat dalam beberapa dekade. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga King Rilem di masa depan. Kamu berani menyinggung orang seperti itu. Apakah kamu mencoba membawa masalah ke keluarga Qin? Qin Muyang mengertakkan gigi. Wajahnya suram. Jadi bagaimana jika dia jenius? Jadi bagaimana jika dia jarang terlihat selama beberapa dekade? Seorang jenius yang belum dewasa hanyalah kentut. Keluarga Qin tidak perlu bersujud dan meminta maaf padanya. Ada banyak orang dengan bakat seperti itu yang jatuh di tengah jalan. Kenapa kita harus takut padanya? Nada suaranya mengungkapkan sedikit kekejaman, memancarkan niat membunuh yang kuat. Jelas? Maksudnya sangat jelas. Bahkan jika Xia Ping memiliki potensi untuk maju ke alam raja, dia bisa membunuh anak ini dalam buayan jika dia membayar harga tertentu. Keluarga Qin tidak bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Rilem, tetapi tidak bisakah mereka berurusan dengan murid bela diri belaka. Bodoh! Qin Fei menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti perusahaan raksasa. Kamu tidak tahu kengerian perusahaan raksasa. Itu adalah salah satu dari tiga raksasa Yan Huang Star, negara adik kuasa sejati. Bahkan pemerintah federal berada di bawah kendalinya. Kenapa bisa menjadi salah satu dari tiga raksasa yang tidak ada yang berani memprovokasi? Bukan hanya pengaruh mereka yang ada di mana-mana. Lebih penting lagi, mereka kejam dan pendendam. Jumlah orang yang mereka bunuh cukup untuk membangun gunung, dan darah mereka cukup untuk terkumpul di sungai. Siapapun yang berani menantang kekuatan mereka mati. Tidak ada satupun yang selamat. Pada titik ini, dia menatap putranya, Qin Muyang. Apakah kamu tahu tentang Huang Klan dari Flowing Fire City? Aku tahu. Mendengar ini, Qin Muyang menganggupkan kepalanya. Kota Api Mengalir juga merupakan kota dengan populasi lebih dari 100 juta, dan klan Huang adalah keluarga super aristokrat di kota Api Mengalir. Mereka memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bisnis mereka mencakup setiap sudut Flowing Fire City. Pengaruh mereka bahkan lebih menakutkan daripada klan Qin kita. Tapi lima tahun lalu, keluarga Huang dimusnahkan dalam semalam, dan pelakunya tidak pernah ditemukan. Apa yang salah? Mengapa Anda tiba-tiba menyebut keluarga Huang? Dia menatap ayahnya dengan bingung. Keluarga Huang Kota Api yang mengalir ini dimusnahkan oleh perusahaan raksasa. Dalam satu malam, keluarga aristokrat berusia 100 tahun ini tumbang, dan tidak ada satupun anggota dari garis keturunan langsung mereka yang dapat melarikan diri. Semuanya mati. Qin Fei mengepalkan tinjunya dengan erat, dan sedikit ketakutan bisa terlihat di kedalaman matanya. Apa? Qin Muyang menatap ayahnya dengan tak percaya, seolah dia tidak berani mempercayainya. Keluarga Huang Kota Api mengalir yang terkenal ini sebenarnya dimusnahkan oleh perusahaan raksasa. Pada saat itu, keluarga Huang sangat arogan dan lalim, dan bisa dikatakan sebagai hegemon mutlak kota ini. Kata-kata mereka selalu benar, dan mereka menjadi pusat perhatian untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Qin Fei berbicara dengan suara rendah, namun, seorang jenius yang baru saja bergabung dengan perusahaan raksasa menyinggung mereka. Karena masalah kecil, garis keturunan langsung dari keluarga Huang menjadi marah dan benar-benar mengirim penjaga keluarga Huang ke memburu si jenius dari Giant Corporation. Tentu saja, karena jenius itu hanya di alam murid bela diri, dia belum dewasa. Sangat cepat, dia dibunuh oleh beberapa ahli alam murid bela diri dari keluarga Huang, dan bahkan mayatnya dihancurkan. Mereka mengira tindakan mereka tanpa cacat dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Namun, kekuatan macam apa yang dimiliki Giant Corporation? Jika mereka benar-benar ingin menyelidiki sesuatu, mereka tidak akan bisa menyembunyikan apapun. Pada akhirnya, tindakan keturunan langsung dari keluarga Huang dengan cepat terungkap. Perusahaan raksasa sangat marah. Seorang ahli King Rilem secara pribadi bergerak, dan dalam satu malam, keluarga Huang dimusnahkan. Tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Dia memandang putranya, apakah menurutmu pembunuh yang memusnahkan keluarga Huang melarikan diri dan tidak ada yang bisa menemukannya? Salah? Pemerintah federal mengetahui masalah ini, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Ini adalah tirani perusahaan raksasa. Qin Muyang menghirup udara dingin, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah tiga raksasa planet Yan Huang, kekuatan super sejati. Sebuah keluarga yang beberapa kali lebih menakutkan daripada keluarga Qin-nya telah dimusnahkan begitu saja, dan tidak ada yang berani ikut campur. Ini tidak bisa disalahkan pada perusahaan raksasa. Qin Fei menggelengkan kepalanya, hanya saja keturunan keluarga Huang terlalu bodoh. Dia benar-benar berani mendekati anggota resmi perusahaan raksasa. Bukankah itu hanya mendekati kematian? Siapa yang tidak tahu bahwa setiap orang yang dapat bergabung dengan perusahaan raksasa memiliki potensi untuk maju ke alam raja. Tapi keturunan keluarga Huang itu gegabuh dan membunuh benih yang bisa maju ke alam raja. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bahkan pemerintah federal tidak dapat melindungi keluarga Huang. Berbicara sampai di sini, dia menatap putranya, jika kamu juga ingin membunuh Xiaoping itu, kamu bisa, tetapi kamu harus menyeret seluruh keluarga Qin bersamamu. Ini harganya. Nada suaranya sangat serius. Ini, ini. Mulut Qin Muyang sangat pahit. Hanya karena sedikit dendam, dia harus menyeret seluruh keluarga Qin bersamanya. Dia memperhitungkan bahwa bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia akan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri dan mengambil kepalanya untuk meminta maaf kepada pihak lain. Lagi pula, orang yang benar-benar mengendalikan keluarga Qin bukanlah ayahnya atau dirinya sendiri, melainkan kakeknya. Ada lebih dari 10 cabang keluarga Qin, dan ada banyak anggota keluarga. Mereka pasti tidak akan setuju dengan masalah ini. Tidak heran jika ayahnya memaksanya untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Saat menghadapi landak yang tidak bisa dibunuh, ahli rilem raja masa depan, bahkan jika seluruh keluarga Qin menundukkan kepalanya, itu tidak akan terlalu berlebihan. Jika dia tidak meminta maaf sekarang, dia akan dibenci oleh pihak lain. Setelah Xiaoping maju ke alam raja dan memiliki otoritas yang mengerikan, satu kata darinya mungkin cukup untuk memusnahkan keluarga Qin. Jika kamu ingin membalas dendam atas penghinaan yang kamu derita malam ini, kamu bisa. Qin Fei memandang putranya, tidak apa-apa selama kamu maju ke alam raja. Begitu kamu maju ke alam raja, bahkan perusahaan raksasa tidak akan berani menyentuhmu dengan santai. Pada saat itu, keluarga Qin akan mendukungmu tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Tidak ada yang berani menanyaimu. Mendengar ini, Qin Mu yang mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sangat tidak mau, tetapi tidak peduli seberapa tidak relanya dia, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak maju ke alam raja, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Xiaoping. 174 Nyatanya, percakapan semacam ini tidak hanya antara Qin Mu yang dan Qin Fei, tetapi juga antara wakil wali kota Liu Jiang He dan Liu Liang, serta keluarga besar kota Tian Sui. Lagi pula, tidak ada yang lebih jelas tentang teror perusahaan raksasa selain rubah-rubah tua ini. Semakin mereka memahami kekuatan perusahaan raksasa, semakin mereka menjadi pengecut. Beberapa tahun yang lalu, kekaguman keluarga Huang Flowing Fire City, darah mereka, ratapan kesedihan mereka, mereka semua masih hidup dalam pikiran mereka. Siapa yang berani kurang ajar? Kemungkinan besar, ini juga perusahaan raksasa yang membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Mereka ingin dunia tahu bahwa mereka bukanlah singa yang sedang tidur. Jika ada yang berani menyentuh garis bawah mereka, mereka harus membayar harga darah. Namun, saat ini, suasana hati Xiaoping sedang baik saat dia kembali ke rumah. Dia tidak memperhatikan badai yang sedang terjadi di kota Tian Sui. Bip gelombang-gelombang. Begitu dia kembali ke kamar tidurnya, dia langsung menerima permintaan panggilan video dari Direktur Wang Da Cui. Apa itu? Xiaoping mengklik permintaan tersebut, dan proyeksi virtual Fatih Wang Da Cui segera muncul di depannya. Pihak lain tersenyum, terlihat sangat sedih. Bos. Wang Da Cui berkata dengan penuh semangat, saya telah selesai syuting dan mengedit 10 serial TV yang Anda perintahkan untuk saya syuting. Sekarang, saya hanya menunggu untuk mengunggahnya ke situs web video. Sangat cepat. Xiaoping tertegun. Dia ingat bahwa baru 2 minggu lebih sedikit sejak Da Cui Wang berencana untuk syuting serial TV. Tapi 10 episode serial TV diambil begitu cepat. Tidak secepat itu. Wang Da Cui berkata dengan rendah hati, itu karena aku sudah lama tidak syuting, jadi gerakanku berkarat. Jika itu aku dari 5 tahun lalu, setengah dari waktu itu sudah cukup. Ini sepotong kue. Sudut mulut Xiaoping berkedut saat melihat pria ini meniup terompetnya sendiri. Syuting 10 episode serial TV dalam 10 hari sudah dianggap jelek, tapi pria ini hanya membutuhkan separuh waktu. Bagaimana dia melakukannya? Apa dia mencoba membodohiku? Dia memandang Wang Da Cui dengan curiga. Bos, jangan khawatir. Seolah membaca pikiran Xiaoping, Wang Da Cui menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, serial TV ini adalah puncak dari kepercayaan diri saya selama bertahun-tahun. Ini bisa dikatakan sebagai puncak karir artistik saya. Begitu diunggah di situs web video, itu akan segera menjadi tren. Anda akan mendapat banyak uang sehingga Anda bahkan tidak menginginkannya. Kami hanya kekurangan publisitas sekarang. Dia menatap Xiaoping dengan penuh semangat. Publisitas. Bagaimana Anda ingin mengiklankannya? Xiaoping juga tahu bahwa jika tidak ada publisitas, tidak peduli seberapa luar biasanya serial TV itu, tidak akan diketahui orang. Dapat dikatakan bahwa publisitas juga merupakan bagian dari industri film dan televisi, dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku sudah memikirkan serangkaian metode publisitas. Aku jamin itu akan menjadi hit instan. Wang Da Cui penuh percaya diri. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya rencanaku. Dia bermaksud untuk memulai pidato yang panjang. Namun, Xiaoping segera menghentikannya dan berkata, lupakan. Jangan jelaskan ini padaku. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Aku hanya ingin melihat hasilnya. Dia tidak tertarik mendengarkan omong kosong Wang Da Cui. Kalau begitu, serahkan kegiatan promosi serial TV itu padaku. Wang Da Cui memutar matanya dan berkata, Xiaoping mengangguk. Oke, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Terima kasih bos. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah mendapat persetujuan, Wang Da Cui berkata dengan penuh semangat, mohon tunggu dan lihat. Saya pasti akan membuat serial TV ini populer. Dengan itu, dia menutup telepon dengan sekejap. Mereka sebenarnya menyelesaikan syuting begitu cepat. Aku ingin tahu apakah serial TV ini akan populer. Tapi lupakan saja, berhasil atau gagal, itu hanya 5 juta koin federal. Xiaoping tidak peduli, dia telah mendapatkan 400 juta koin federal dari kompetisi pertempuran ini saja. Dia tidak peduli dengan uang yang dia peroleh dari serial TV. Namun, bukan karena dia tidak peduli. Lagipula, tidak ada yang tidak suka memiliki lebih banyak uang. Seminggu kemudian, ini akan menjadi ujian perusahaan raksasa. Aku harus lulus ujian ini. Xiaoping mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa alasan mengapa keluarga besar di kota Tiansui membungkuk kepadanya dan memaksa anak-anak dari keluarga itu adalah karena perusahaan raksasa. Jika dia gagal dalam percobaan ini, dia tidak akan bisa bergabung dengan perusahaan raksasa. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, dia juga sangat yakin bahwa tidak mungkin dia gagal. Uji coba dalam seminggu. Saya dapat memanfaatkan waktu ini untuk mencoba menerobos ke alam prajurit bela diri. Dengan cara ini, saya akan memiliki peluang lebih besar untuk lulus uji coba. Xiaoping mengepalkan tinjunya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi, mencerna dan menyerap energi dalam tubuhnya, terus meningkatkan kultivasinya. Malam berlalu dengan cepat. Xiaoping bangkit dari tempat tidurnya dan membuka matanya. Dia merasa bahwa setelah malam kultivasi, kisejati di tubuhnya juga sedikit menguat. Dalam beberapa hari, dia akan dapat mencapai puncak lapisan surgawi ke-9. Pada saat itu, dia mungkin bisa mencoba menerobos ke alam prajurit bela diri. Yah, ayo pergi ke sekolah. Xiaoping melihat keluar jendela. Matahari sudah terbit tinggi, dan tidak jauh dari sekolah. Dia menyikat giginya dan mencuci wajahnya. Setelah sarapan, dia berjalan menuju sekolah. Namun, ketika Xiaoping tiba di sekolah, dia menemukan bahwa dia telah menjadi seekor panda raksasa. Sepanjang jalan, banyak orang menunjuk ke arahnya dan sepertinya sangat penasaran. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mendekatinya. Mereka semua menunjuk dan berbisik. Aku memenangkan kejuaraan kompetisi bertarung. Sepertinya aku sudah menjadi selebriti di sekolah. Xiaoping menyentuh dagunya, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan menuju kelasnya. Xiaoping. Namun, begitu dia tiba di sekolah, seorang teman sekelas menyapa Xiaoping dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Kudengar kamu menulis novel dan telah diadaptasi menjadi serial TV. Apa? Mendengar ini, Xiaoping mengedipkan matanya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Meskipun demikian, dia tidak pernah memberi tahu teman sekelasnya tentang hal itu. Dari mana orang ini mempelajarinya? Bagaimana Anda tahu? Semuanya ada di berita di internet. Semua orang di kelas tahu tentang itu. Teman sekelasnya berkata dengan alami, tapi saya, saya tidak menyangka novel Xiaoping akan seperti itu, um, berani dan avant-garde, terlalu dewasa. Ketika siswa lain mendengar kata-kata ini, mereka semua memiliki ekspresi yang aneh. Terutama beberapa siswi, semua wajah cantik mereka merah, dan mereka tidak berani menatap Xiaoping dengan mata terbuka lebar. Sepertinya mereka juga membaca novel Xiaoping. Semuanya ada di berita di internet. Ini? Apa yang terjadi? Xiaoping tertegun. Kenapa dia tidak tahu tentang hal semacam ini? Fakta bahwa dia menulis novel sekarang diketahui semua orang. Memikirkan hal ini, dia segera kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan ponselnya, dan segera membuka internet. 175. Berita utama pinguin, mengungkap identitas sejati dari guru novel fenomenal Bayrong. Berita utama babi, apakah juara turnamen pertarungan beralih ke menulis novel merupakan kemajuan atau regresi bagi masyarakat? Berita utama harian, mengejutkan, superstar novel erotis masa depan adalah siswa SMA. Berita utama pengamatan nasional, baru berusia 18 tahun, bangkitnya generasi baru master novel erotis. Xiaoping tiba-tiba melihat judul yang begitu sensasional di halaman web. Dia mengklik dan melihatnya. Benar saja, dia melihat berita tentang identitas aslinya, bahkan detail sekolah dan kelasnya tertulis dengan sangat jelas. Identitas saya telah terungkap. Apa yang sedang terjadi? Xiaoping juga sedikit bingung. Dia ingat bahwa identitas gurunya Bayrong sebagai penulis novel harus sangat dirahasiakan. Mengapa semua orang mengetahuinya ketika dia bangun pagi-pagi? Karena berita seperti itu, para netizen di seluruh internet dan forum utama mendidih. Hampir semua pembaca yang telah membaca novel berbicara secara online satu per satu. Terutama di bawah area komentar novel gurunya Bayrong, postingan muncul satu demi satu. Luar biasa, penulis novel, guru Bayrong, Xiaoping, sebenarnya hanya seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun. Saya pikir penulisnya setidaknya berusia 30 atau 40 tahun. Kalau tidak, bagaimana mungkin tulisannya begitu canggih? Apa-apaan, dia baru saja mencapai usia dewasa. Di usia ini, aku hanya menonton film di internet dan menyombongkan diri, tapi dia telah menjadi master novel erotis. Dan orang ini juga juara turnamen pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui. Dia adalah pemenang dalam hidup dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Kesenjangan antara orang-orang terlalu besar. Aku tidak bisa hidup lagi. Menonton berita seperti itu sepanjang hari terlalu merangsang hati. Banyak pembaca yang terkejut dengan berita tersebut. Bagaimanapun mereka membayangkan, mereka tidak dapat membayangkan bahwa penulis novel ini baru berusia 18 tahun. Lagipula, orang-orang di usia ini hanya belajar, dan bahkan mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana mereka bisa menulis novel erotis yang luar biasa? Semuanya, jangan tertipu. Siaping Bajingan ini adalah binatang buas. Meskipun dia memang juara turnamen pertarungan dan menulis karya tingkat master, karakternya tidak baik. Dia adalah binatang buas dan semua orang berhak untuk menghukumnya. Seorang netizen yang mengaku sebagai teman sekolah Siaping langsung memposting-postingan seperti itu, mengecam keras, dan kata-katanya penuh kebencian. Iya, saya setuju dengan yang di atas. Saya tinggal bersebelahan dengan Siaping ini. Sejak saya masih muda, orang ini bukanlah orang yang baik. Dia sering menggertak gadis kecil di sebelah dan mencuri permen lollipopnya. Dia tidak, bahkan tidak membantu seorang wanita tua menyeberang jalan. Ketika orang menanyakan arah kepadanya, Bajingan itu sering memberi mereka arah yang salah, menyebabkan mereka berputar-putar dan membuang waktu beberapa jam. Dia sangat tak tahu malu. Dia mulai menjemput gadis-gadis pada usia 9 tahun. Pada usia 12 tahun, dia membawa gadis-gadis ke hotel. Pada usia 15 tahun, dia mulai berselingkuh dengan istri seseorang. Dia hampir tertangkap oleh suaminya. Dia bahkan melompat keluar dari jendela toilet lantai 9 dalam keadaan telanjang. Itu menjadi berita lokal. Itu benar. Ketika dia berusia 18 tahun, Bajingan itu menjadi semakin keterlaluan. Dia tidak hanya memiliki selusin pacar di bawah kakinya, tetapi dia juga membuat selusin gadis sekolah menengah hamil. Bahkan primadona kampus dari sekolah-sekolah besar menjadi korbannya. Dia, gadis-gadis itu menginginkan aborsi, tetapi dia tidak memberi mereka uang. Dia hanyalah Bajingan. Dia adalah binatang buas. Untuk dapat menulis artikel seperti itu, itu bukan karena bakatnya yang luar biasa. Saya berani menebak bahwa dia mengadaptasinya dari pengalamannya sendiri. Itu semua biografi. Menurut cerita di atas, saya jamin Bajingan ini bisa dikirim ke penjara selama beberapa tahun. Jujur saja, saya tidak takut ditertawakan. Saya adalah keluarga salah satu korban. Kami meminta kompensasi kepada Bajingan ini, tetapi Bajingan itu justru mengeluarkan buku catatan hitam dan mencari satu persatu. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan nama putriku. Saya melihatnya, setidaknya ada puluhan nama korban. Jika dia bukan binatang buas, siapa? Satu persatu, netizen yang mengaku sangat akrab dengan siaping memposting di internet, dengan keras mencambuk siaping. Suara mereka keras, dan mereka semua menangis dengan sedihnya. Tidak ada yang tahu betapa mereka membenci siaping. Mereka hanya ingin mengulitinya dan mencabut tendonnya. Melihat komentar orang-orang yang mengaku dekat dengan siaping tersebut, banyak netizen yang tiba-tiba heboh. Sialan, aku bertanya-tanya bagaimana seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun dapat menulis artikel yang begitu berpengalaman. Ternyata pengalaman emosionalnya sangat kaya. Terlalu menakjubkan. Bahkan orang berusia 30-an atau 40-an mungkin tidak memiliki pengalaman seperti itu. Siaping ini terlalu luar biasa. Dia baru berusia 18 tahun dan dia sudah sangat luar biasa. Apa yang akan terjadi ketika dia berusia 30-an atau 40-an? Bajingan, dia baru berusia 15 tahun dan dia sudah berselingkuh dengan istri orang lain. Apa dia masih manusia? Saya berumur 30 tahun sekarang, dan saya masih perawan. Selain ibuku, aku tidak pernah memegang tangan gadis lain. Ini terlalu banyak. Siaping ini benar-benar bajingan. Bajingan yang ekstrim. Sudah terlalu banyak baginya untuk punya pacar, tapi dia punya lebih dari 10. Dia bahkan punya begitu banyak sehingga dia membutuhkan buku catatan untuk merekamnya. Jika tidak, dia akan melupakan mereka. Itu karena terlalu banyak playboy seperti ini sehingga banyak orang tidak percaya pada cinta. Love my ass. Dia pejantan super. Tahukah kamu apa itu pejantan? Itu terus-menerus bersanggama dan melakukan hal-hal tak tahu malu sepanjang hari. Apa yang terjadi dengan gadis-gadis itu? Mereka jelas tahu bahwa bajingan siaping ini adalah bajingan, tetapi mengapa mereka semua rela jatuh ke tangannya. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah kamu tidak mendengar bahwa orang ini adalah juara kompetisi pertarungan? Nilainya sangat bagus, dan dia juga sedikit tampan. Keluarganya bahkan mungkin punya uang. Dengan sedikit basa-basi manis saja, entah sudah berapa banyak gadis yang jatuh ke tangannya. Tidak heran nama penanya adalah Black-Herted Wolf. Dia seperti namanya, hatinya hitam. Dia juga cabul. Dia hidup sesuai dengan namanya. Karakter utama novel ini adalah seorang guru wanita. Berdasarkan metode pria ini, mungkinkah bahkan guru wanita di sekolah itu jatuh ke tangannya? Bis, bajingan ini bahkan tidak melepaskan gurunya. Apakah dia masih manusia? Setelah sekian lama, disiplin sekolah benar-benar menghilang. Ini dalam bahaya. Banyak pembaca yang berkomentar. Masing-masing dari mereka dikejutkan oleh pengalaman cinta penulis. Lagi pula, mereka belum pernah melihat bajingan yang ekstrim seperti itu sebelumnya. Beberapa orang bahkan lebih iri dan cemburu. Dia hanya seorang siswa sekolah menengah dan sudah tahu cara bermain dengan wanita. Siapa yang tahu berapa banyak gadis sekolah menengah yang jatuh ke tangan bajingan ini? 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 Siaping melihat berita di internet dan komentar netizen yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa bahwa rumor itu terlalu menakutkan. Hanya beberapa berita palsu yang tersebar di internet, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Namun, bagaimana tepatnya identitasnya bisa bocor? Selain situs web, orang tuanya, dan Jiang Yaru, tidak banyak orang yang tahu. 176. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengambil ponselnya dan menelpon Direktur Wang Dacui. Ketika telepon tersambung, dia langsung berkata, Wang Dacui, katakan padaku apa yang terjadi? Apakah Anda membuat berita di internet? Bos, ya, itu aku. Wang Dacui bangga, saya sedikit berurusan dengan media berita online itu dan membalik beberapa artikel. Saya tidak menyangka mereka menjadi tajuk utama situs web. Efeknya sangat bagus. Ketika video kita online, itu pasti akan menjadi hit besar, dan rasio klik akan meningkat. Bagus pantatku. Sudut mulut Siaping berkedut. Efek publisitasnya bagus, tapi dia dalam sedikit masalah. Nah, jika identitas penulis terungkap, dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Saat ini, sistem tiba-tiba berkata, Selamat kepada tuan rumah, Anda telah memperoleh 5000 poin kebencian. Apa? Mendengar ini, mata Siaping berkilat. Berita seperti itu justru meningkatkan poin kebencian. Jika demikian, bukan masalah besar membiarkan berita terus bergejolak. Bagaimanapun, reputasinya tidak terlalu baik. Bahkan jika ada beberapa skandal lagi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika dia bisa mendapatkan poin kebencian, semuanya tidak akan menjadi masalah besar. Bos, jika Anda tidak puas, saya akan memberitahu situs web untuk menghapus berita ini. Fati Wang Dacui ragu sejenak. Dia bisa menyinggung siapapun, tetapi dia tidak bisa menyinggung bosnya. Lupakan saja, itu sudah terjadi, dan tidak ada cara lain. Siaping berkata dengan suara yang dalam, singkatnya, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya tentang masalah ini. Kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri. Nada suaranya agak kasar. Iya, bos, saya salah. Wang Dacui tiba-tiba terpesona. Siaping mengangguk, oke, kalau begitu. Kamu bisa melanjutkan pekerjaan publisitas, tapi jangan terlalu jauh. Tentu saja, aku berjanji tidak akan ada masalah besar. Wang Dacui menepuk dadanya, sangat percaya diri. Setelah mengatakan ini, siaping menutup telepon dengan cepat. Melihat ekspresi aneh para siswa di sekitarnya, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia sudah lama kebal terhadapnya. Namun, berita itu semakin intens, dan segera semua siswa di sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui mengetahuinya. Lagi pula, juara kompetisi pertarungan sekolah mereka adalah seorang penulis hebat yang menulis novel erotis. Semua orang sangat penasaran. Anda telah mendengar, siaping yang tak tahu malu itu sebenarnya adalah seorang penulis novel erotis. Dia menulis sebuah novel di internet berjudul Teacher Bayrong. Semuanya, jangan membacanya. Bajingan siaping ini terlalu tidak tahu malu. Dia menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Dia menulis novel seperti itu. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda Dian Huang Star yang telah diracuni, dan bahkan beberapa lelaki tua telah jatuh karenanya. Tidak mungkin, novel ini sangat menakutkan. Tentu saja menakutkan. Kamu tidak tahu ini, tapi aku membaca novel ini dengan pola pikir kritis. Aku ingin tahu omong kosong macam apa yang bisa ditulis orang ini. Aku tidak berharap jatuh ke dalam perangkap dan tidak bisa memanjat keluar. Bukankah itu benar? Tadi malam, saya membaca selama 7 hingga 8 jam sebelum akhirnya menyelesaikan novel itu. Tubuhku terasa seperti dilubangi. Ketika saya datang ke sekolah pagi ini, kaki saya gemetar. Bahkan tidak menyebutkan betapa menyedihkannya aku. Aku tidak tahu bagaimana anak ini menulis novel ini. Keahliannya dekat dengan tahu. Bahkan master novel erotis seperti bau picang tidak lebih baik dari ini. Terlalu kuat. Kuat pantatku. Beberapa netizen mengungkapkan bahwa alasan mengapa novel ini begitu kuat bukanlah fiksi. Itu semua adalah pengalaman pribadi siaping yang tak tahu malu ini. Tria itu mulai berhubungan dengan istri orang lain pada usia 15 tahun. Dia memiliki pengalaman dikejar-kejar suami orang dengan pisau dapur berkali-kali. Pernah dikejar di delapan jalan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dengan pengalaman yang begitu kaya, bagaimana mungkin dia tidak pandai menulis novel? Bis, dia bahkan berhubungan dengan istri orang lain. Dia sama sekali bukan manusia. Ini bukan apa-apa. Apakah kamu tidak melihat bahwa protagonis novel itu adalah seorang guru? Mungkin bajingan itu juga berhubungan dengan gurunya. Dikatakan bahwa guru kelas siaping ini sangat cantik. Dia memiliki sepasang kaki yang panjang, tubuh yang melengkung, dan kecantikan yang tiada taraf. Ku dengar dia telah berhubungan dengan siaping. Bis, aku tahu nama guru cantik itu. Dia bernama Kyuk Su. Dia hanyalah seorang wanita dewasa yang sempurna. Dia adalah kekasih impianku. Sekarang dia telah dicemarkan oleh siaping itu. Aku tidak percaya. Hal semacam ini pasti rumor. Ini pasti rumor. Jangan percaya. Aku tidak percaya rumor siaping sebelumnya. Tapi lihatlah sekarang. Bahkan Primadona Sekolah Jiang Yaru dari SMP ke-95, Primadona Sekolah Curong dari SMP ke-88, dan Primadona Sekolah Namong Wu dari SMP Siulan, Primadona Sekolah Namong Wu dari Sekolah Menengah Siulan. Sekarang bahkan jika dia berhubungan dengan guru kelas yang cantik, apa masalahnya? Tidak ada wanita yang bisa lepas dari cengkeraman jahatnya. Banyak siswa membicarakannya. Semua orang terkejut. Beberapa siswa bahkan berduka. Dewi sekolah lain dinajiskan oleh bajingan ini. Mereka tidak bisa menerima fakta seperti itu. Tidak apa-apa jika Primadona Sekolah digandeng oleh bajingan ini. Bagaimanapun, Jiang Yaru adalah teman dan tetangga masa kecilnya. Bukan tidak mungkin baginya untuk menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Tetapi sekarang bahkan gurunya telah terhubung. Keindahan tiada taraf seperti itu dinodai oleh binatang buas siaping ini. Mereka tidak bisa menerima kabar buruk semacam ini. Siaping yang tak tahu malu, dia bukan manusia. Dia tidak datang ke sekolah untuk belajar, tetapi untuk menabur benih. Dia hanya seorang siswa sekolah menengah dan dia sudah melakukan hal yang tidak tahu malu. Ketika dia meninggalkan sekolah, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan dia sakiti. Apakah tidak ada orang yang akan mengendalikan tindakan jahat bajingan ini? Jika ini terus berlanjut, semua dewi yang kita lihat akan terpikat oleh bajingan ini. Harapan apa yang kita miliki? Ini adalah hubungan guru murid. Cepat dan laporkan ke kepala sekolah. Biarkan dia memutuskannya. Laporkan pantatku. Ketika saatnya tiba, siaping itu akan baik-baik saja, tetapi guru kiuksue akan mendapat masalah. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia adalah sapi tua yang memakan rumput muda. Makanlah pantatku. Itu jelas bunga indah yang menempel di kotoran sapi. Siaping itu telah mengambil keuntungan besar. Sekelompok siswa meratap dalam kesedihan dan kemarahan. Dewi sekolah, guru kiuksue, adalah kekasih impian mereka. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mencintainya? Dia bahkan lebih populer daripada Jiang Yaru. Tapi sekarang bunga terkenal itu diambil, dan pemiliknya bahkan seorang bajingan terkenal, tidak ada dari mereka yang bisa menerima ini. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tetapi bahkan jika sebagian besar siswa sangat membenci siaping, mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Itu karena nama jahat bajingan ini sudah lama menyebar ke seluruh sekolah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang jatuh di bawah tangan jahatnya? Jika mereka berani berdiri di depan siaping, kemungkinan besar mereka akan dikirim terbang dengan satu pukulan. Tapi siaping masih meremehkan metode uang dacui. Keesokan harinya, bajingan ini benar-benar mulai mengungkapkan berita yang lebih mengejutkan, bahkan berita yang lebih menarik, mendorong masalah ini ke puncak. 177. Eksplosif. Serial TV yang diadaptasi dari novel, Teacher Byrong, akan segera dirilis di situs web video utama. Konon serial TV ini diinvestasikan secara independen oleh penulisnya, Black-Hearted Wolf, dan dia bahkan mendirikan perusahaan produksi film dan televisi. Menurut Gossip Crew, penulis, Black-Hearted Wolf, mungkin secara pribadi memainkan peran pendukung dan memiliki adegan seru dengan pemeran utama wanita, Lin Meikong. Skandal yang mengejutkan, aktris terkenal Lin Meikong, menangis karena dia mungkin telah ditiduri oleh Black-Hearted Wolf. Seorang siswa sekolah menengah tidur dengan seorang aktris terkenal. Apakah ini kemerosotan moral atau kesedihan masyarakat? Apakah menyenangkan menjadi kaya di dunia ini? Seorang aktris wanita menangis dan mengungkap skandal mengejutkan di industri hiburan. Saat ini, berita dirilis dari tangan Wang Dacui, menyebabkan internet mendidih. Secara khusus, penulis Black-Hearted Wolf mungkin membintangi novel ini yang diadaptasi menjadi serial TV, dan bahkan tidur dengan aktris terkenal Lin Meikong, yang mengejutkan banyak netizen. Sial, penulisnya luar biasa. Dia benar-benar bisa mengadaptasi novel menjadi serial TV. Bagaimana novel semacam ini diadaptasi? Mengapa penulis skenario begitu hebat? Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan aku sedikit bersemangat. Di lantai atas, kalian semua idiot. Kalian tidak memperhatikan poin utama. Apakah kalian tidak melihat bahwa serial TV ini diinvestasikan oleh penulis, Black-Hearted Wolf? Dan itu adalah investasi pribadi. Bukankah dia takut kehilangan segalanya? Apa yang dia takutkan? Menurut Gossip, penulis ini, Black-Hearted Wolf, memperoleh lebih dari 50 juta koin federal hanya dalam sebulan. Saya perkirakan dia akan menjadi nomor satu dalam daftar pendapatan penulis tahun ini. Ya Tuhan, dia mendapat 50 juta koin federal dalam sebulan. Ini gila. Saya hanya mendapatkan 5 ribu koin federal paling banyak sebulan, dan dia menghasilkan 10 ribu kali lipat dari itu. Bagaimana seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun bisa begitu mengagumkan? Mengapa dia tidak pergi ke surga? Banyak netizen yang kaget dengan kabar ini. Meskipun mereka tahu bahwa novel ini sangat populer di internet, mereka tidak berharap mendapat penghasilan sebanyak itu dalam sebulan. Ini hanya menjadi kaya dalam semalam. Orang biasa tidak akan bisa mendapatkan 50 juta koin federal bahkan dalam 100 tahun, tapi sekarang anak ini mendapatkan 50 juta koin federal hanya dalam sebulan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Dia sudah mendapatkan banyak uang, mengapa dia masih ingin membuat serial TV? Bahkan jika dia tidak takut kehilangan uang, tidak perlu. Beberapa orang menyatakan keraguan tentang berita ini dan sangat bingung. Apa yang kamu tahu? Uang bukan apa-apa baginya. Tujuannya adalah untuk menjemput gadis-gadis dan tidur dengan semua jenis bintang wanita cantik. Itu benar. Dengan beberapa juta, bintang wanita manapun bisa tidur dengan mereka. Saya tahu Lin Meikong. Saya telah melihat fotonya. Dia memiliki wajah yang murni dan tubuh yang panas. Saya bersedia memperpendek umur saya 10 tahun untuk wanita seperti dia. Kamu tidak akan bisa menidurinya bahkan jika umurmu dipersingkat 100 tahun. Jangan melihat berapa banyak film yang dia miliki dan betapa mudahnya mendapatkannya, tetapi kamu tidak bisa f-asteris cek dia tanpa uang. Sialan, bukankah ini berarti kita bisa mendapatkannya selama kita membayar? Benar, tapi kamu harus membayar banyak uang. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Aku tidak kekurangan uang. Menyombongkan diri, terus menyombongkan diri. Seseorang yang menghasilkan 3.000 koin federal sebulan membual di internet. Apakah kamu punya rasa malu? Banyak netizen dipenuhi dengan kecemburuan, kecemburuan, dan kebencian. Beberapa orang berpikir dalam-dalam dan segera menyadari mengapa penulis berhati hitam ini bersedia berinvestasi hanya dalam serial TV. Itu pasti karena dia ingin memiliki alasan yang sah untuk tidur dengan berbagai bintang wanita. Jika bukan untuk tujuan seperti itu, bagaimana mungkin bajingan ini rela merugi. Serigala berhati hitam yang tidak tahu malu, itu terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar menggunakan kekuatan dan uangnya untuk tidur secara terbuka dengan bintang wanita cantik. Dia benar-benar tidak tahu malu. Aku telah salah menilai karakternya. Seorang netizen berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Dengan melakukan ini, apa perbedaan antara dia dan kepala sekolah yang tidak tahu malu dalam novel itu? Dia benar-benar memalukan bagi para sastrawan. Saya malu berhubungan dengan orang ini. Kakak, dia hanya seorang penulis novel erotis. Karakternya sudah lama dimakan anjing. Aku tidak menyombongkan diri. Jika aku punya uang, aku juga ingin melakukannya. Benar, Lin Meikong sangat cantik. Bahkan jika banyak orang yang pernah tidur dengannya, aku ingin menjadi salah satu dari mereka. Ini benar-benar veteran. Dia telah mengambil gadis yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai pencapaian luar biasa dengan membunuh 10 ribu orang. Barang biasa bahkan tidak bisa masuk ke matanya. Dia mulai bermain dengan beberapa selera hardcore. Dikatakan bahwa ada juga beberapa bos yang merekam film-film ini. Mereka akan melakukannya sendiri setiap kali syuting dan tidak pernah menyewa figuran. Aku dengar ini untuk menghemat biaya. Selamatkan mukamu. Jika aku bosnya, aku akan melakukannya sendiri. Mengapa aku membiarkan orang lain memanfaatkan hal yang begitu baik? Serigala berhati hitam ini mungkin juga ingin menjadi bos seperti itu, memasuki industri hiburan, dan menimbulkan masalah. Sial, senang menjadi kaya. Dia bahkan tidak menulis novel, tapi mulai syuting drama TV dan tidur dengan semua jenis bintang wanita. Saya menyarankan agar semua orang tidak berlangganan novel bajingan ini. Setiap kali kami berlangganan, kami berkontribusi pada prostitusi bajingan itu. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang telah dirugikan olehnya. Itu benar. Semuanya, cepat dan teruskan komentar ini. Boykot kerja sama Xia Ping yang tidak tahu malu ini. Jika tidak, kamu bukan warga Yan Huang Star. Banyak netizen berteriak sekuat tenaga, semuanya sangat marah. Dan hal ini secara alami diketahui oleh siswa SMA ke-95, dan semua orang gempar. Xia Ping ini yang terbaik. Bahkan gadis SMA pun tidak bisa memuaskannya. Dia bahkan mulai menyakiti Dewi Industri Hiburan. Betapa tidak adilnya surga, bajingan ini sebenarnya telah menjadi bos dari sebuah film dan serial TV. Kedepannya, apakah aku bisa melihat penampilan bajingan ini melalui layar? Kesenjangan antara orang terlalu besar. Aku hanya bisa melihat Dewi Lin Meikong melalui layar, tapi sekarang bajingan ini bisa melakukan kontak jarak negatif dengan sang Dewi. Ini baru permulaan. Di masa depan, aku tidak tahu berapa banyak Dewi layar yang akan dinodai oleh bajingan ini. Sial, kenapa orang ini tidak impoten? Kenapa? Sekelompok siswa sangat marah, semuanya sangat tidak yakin, dan mata mereka hijau karena cemburu. Bajingan Xia Ping ini bisa melakukan kontak jarak negatif dengan sang Dewi, dan mereka hanya bisa menonton dari samping. Itu terlalu penuh kebencian. Ada desas-desus bahwa Xia Ping ini terlalu pelit. Untuk menghemat biaya, dia mungkin datang ke sekolah untuk memilih beberapa aktor pria untuk syuting. Seorang siswa diam-diam menyampaikan rumor tersebut. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Xia Ping ini sangat pelit sehingga dia bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk mengundang aktor. Sepanjang hari, dia ingin orang lain menjadi pekerja bebasnya. Dia hanyalah kambing hitam Xia. Seorang siswa jangkung melihat ke langit dan mendesah. Jika berita ini benar, semua orang tidak boleh tertipu. Lawan dia bersama-sama dan biarkan rencana jahatnya Xia Xia. Dia sebenarnya ingin anak laki-laki SMA 95 menjadi tenaga kerja gratis. Dia bermimpi. Wajahnya penuh amarah. Tentu saja, jika memang ada hal seperti itu, aku akan menjadi orang pertama yang berdiri dan melawan. Semuanya, jangan melawanku. Jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan bertarung denganmu. Saya telah memutuskan untuk menyamar dan masuk ke kru bajingan itu. Saya akan menjadi petugas intelijen Anda dan memberitahu semua orang tentang tindakan jahat bajingan ini. Tidak, tidak, tidak. Aku berkewajiban untuk melakukan pekerjaan sukarela seperti ini. Tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat. Mudah untuk mengungkapkan kekurangan. Biarkan aku melakukannya. Lagi pula, jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? 178. Sutradara Wang Dacui sangat heboh saat melihat serial TV yang diadaptasi dari teacher Bai Rong sangat populer di internet. Tanpa ragu, dia segera menghubungi situs web video tersebut dan mengumumkan bahwa itu akan dirilis pada dini hari. Mengambil keuntungan dari popularitas serial TV tersebut, pasti akan mendapat respon yang sangat besar. Seperti yang diharapkan Wang Dacui, saat serial TV dirilis di situs video, banyak netizen segera mengetahuinya. Semuanya online untuk menontonnya, ingin melihat seperti apa serial TV yang diadaptasi dari novel populer ini. Ketika Xiaoping bangun keesokan harinya, dia segera menerima telepon dari Wang Dacui. Bos, serial TV kita sangat populer. Tahukah kamu? Proyeksi virtualnya muncul di depan Xiaoping. Xiaoping memandang si gendut ini dengan dua mata panda dan pupil mata merah. Jelas bahwa dia tidak tidur sepanjang malam dan sangat bersemangat. Populer, apa yang sedang terjadi? Xiaoping mengedipkan matanya. Fatih Wang Dacui tidak bisa menyembunyikan emosinya sama sekali. Ia berkata dengan semangat, saat serial TV tersebut dirilis tadi malam, sejumlah besar netizen langsung membanjiri untuk menontonnya. Ini hampir melumpuhkan situs web video. Pada saat itu, penanggung jawab situs web tersebut mengira bahwa ia telah diserang oleh seorang peretas. Untungnya, para teknisi menanganinya tepat waktu. 7 jam. Hanya dalam 7 jam, jumlah hit untuk episode pertama kami telah melampaui 30 juta. Ini 30 juta hit, tahukah kamu? Dia menari dengan gembira. Xiaoping juga mengerti mengapa Wang Dacui sangat bersemangat. Hanya dalam 7 jam, jumlah hit telah melampaui 30 juta. Mereka telah memperoleh 10 juta dolar federal dari biaya iklan saja. Apalagi ini baru permulaan. Dalam beberapa hari, jumlah hit akan melebihi 100 juta, atau bahkan 1 miliar. Biaya 10 episode serial TV akan diperoleh sejak lama. Apalagi itu akan sangat menguntungkan. Dengan bunyi bip, dia langsung mengklik halaman web dan masuk ke situs web video. Seperti yang diharapkan, Xiaoping melihat bahwa jumlah hit di video itu meningkat dengan gila-gilaan. Itu sudah mencapai hampir 40 juta. Bahkan ada 80 ribu komentar di kolom komentar. Penonton sangat antusias. Ini adalah serial TV terbaik yang pernah saya lihat. Guru wanita ini hanyalah kekasih impian saya. Awalnya, saya hanya mengenal guru Lin saat dia melepas bajunya. Tapi karena serial TV ini, saya mengenal guru Lin saat dia memakai bajunya. Benar-benar membuka mata. Jika saya memiliki guru yang begitu cantik sebagai guru sekolah saya, saya tidak akan membawa batu bata hari ini. Saya akan bekerja di gedung perkantoran atau bahkan pergi berburu monster di alam liar untuk menjadi ahli seni bela diri. Serigala berhati hitam yang tidak tahu malu. Dia menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Novelnya telah meracuni entah berapa banyak anak muda. Sekarang dia benar-benar syuting serial TV. Berapa lama dia akan menyakiti kita sebelum dia berhenti? Bukankah itu benar? Orang-orang seperti kami miskin dan memiliki kemauan yang lemah, jadi kami tidak bisa mengendalikan diri sama sekali. Setelah satu malam, tubuh saya telah dilubangi. Saya tidak tahu berapa banyak nutrisi yang harus saya makan untuk menebusnya. Pekerjaan semacam ini benar-benar tidak bisa ditonton. Terlalu banyak penipuan. Jika Anda menontonnya, Anda akan menyesalinya. Ini benar-benar tumpukan kotoran. Tidak, bahkan kotoran sapi lebih baik dari ini. Novel adalah sampah, begitu pula drama TV. Aku tidak tahu apa yang salah dengan dunia ini. Karya sampah dapat ditampilkan, tetapi beberapa karya bagus tidak diketahui. Maafkan aku, yang di atas adalah orang gila. Dia baru saja berlari keluar dari halamanku dan bertindak kejam. Maaf semuanya. Saya seorang profesor psikiatri. Nama keluarga saya yang, berdasarkan penilaian awal saya, pasien di atas membutuhkan perawatan kejut listrik. Ini akan memakan waktu sekitar tiga bulan. Percayalah, saya jamin obatnya akan manjur dan menghilangkan akar masalahnya secara tuntas. Mulai sekarang, Anda tidak perlu khawatir lagi. Profesor Yang, kamu luar biasa. Sekilas kamu bisa tahu bahwa pria itu psikopat. Banyak netizen yang berkomentar penuh semangat di kolom komentar video tersebut. Beberapa dari mereka mencari masalah. Mereka pun dikritik oleh banyak netizen hingga kehidupan mereka tak terkendali dan sengsara. Bos. Wang Dacui mengepalkan tinjunya. Kalau klik rate tembus 100 juta, kita bisa dapat lebih dari 30 juta dari satu episode serial TV semacam itu. Kalau 10 episode, kita bisa dapat lebih dari 300 juta. Jika rasio klik menembus 1 miliar dalam satu episode, kami akan menghasilkan banyak uang. Dia sangat bersemangat. Meskipun dia berpikir bahwa novel yang diadaptasi dari serial TV ini akan menjadi populer, dia tidak menyangka akan menjadi begitu populer. Bahkan, dia sempat meremehkan kepopuleran novel ini. Ditambah dengan metode hype tersebut, menarik perhatian netizen yang tak terhitung jumlahnya. Itulah mengapa hal yang ajaib terjadi. Siaping juga emosional. Dia berpikir bahwa luar biasa dia telah mendapatkan 400 juta dolar federal dari perjudian. Dia memperkirakan betapapun hebatnya serial TV ini, itu tidak akan membuatnya menghasilkan lebih banyak uang. Tapi dia salah. Salah besar. Penghasilan yang bisa diperoleh dari serial TV fenomenal sangat besar. Ini menghasilkan uang lebih cepat daripada mesin cetak uang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah jutawan dalam semalam. Hanya dalam 7 jam, dan itu hanya episode pertama, mereka bisa mendapatkan 30 juta dari biaya iklan. Setelah beberapa waktu, ketika lebih banyak serial TV dirilis, berapa banyak yang akan mereka hasilkan. Seorang miliarder, atau bahkan seorang miliarder, akan berada di ujung jari mereka. Lanjutkan syuting. Siaping segera berkata, syuting 100 episode serial TV ini. Tentu saja, saya akan menaikkan gaji Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda terlalu menderita. Dia bukan orang yang pelit. Karena pihak lain dapat menciptakan nilai seperti itu, itu berarti pihak lain bernilai uang sebanyak itu. Itu normal untuk menaikkan gaji pihak lain. Terima kasih bos. Wang Dacui sangat gembira. Matanya hampir penuh dengan air mata. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuktikan bakatnya dalam syuting lagi. Dia jelas bukan bakat yang hilang. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengepalkan tinjunya. Sudah 3 tahun. Selama 3 tahun penuh, dia telah dipermalukan dan diusir dari industri film seperti Anjing Liar. Tapi sekarang, dia, Wang Dacui, kembali lagi. Kali ini, dia tidak akan diusir. Dalam 2 hari berikutnya, Wang Dacui merilis 9 episode serial TV yang tersisa satu demi satu. Setiap episode menimbulkan sensasi yang luar biasa, dengan lebih dari 100 juta penayangan dalam sehari. 10 serial TV menambahkan hingga lebih dari 1 miliar penayangan, dan jumlah komentar mencapai 1,5 juta, menempati peringkat pertama dalam daftar serial TV populer di internet. Bahkan kepopuleran serial TV tersebut mendorong penjualan novel tersebut. Banyak penonton yang menonton novel itu dengan rasa ingin tahu, membentuk tren besar di internet. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas serial TV, nama Siaping, identitasnya, dan serangkaian perbuatannya jelas digali oleh banyak netizen. Bahkan guru cantik di kelas Siaping pun dikenal banyak orang. Sejumlah besar penggemar novel ini bahkan bersiara ke SMA ke-95, hanya untuk mengelilingi prototipe legendaris Bayrong, guru wanita cantik yang legendaris. 179. Di ruang konferensi SMA ke-95 kota Tiansui. Saat ini, para pemimpin sekolah berkumpul di ruang konferensi. Mereka semua sedang mendiskusikan masalah Siaping. Karena keributan itu terlalu besar, banyak penggemar muncul di luar sekolah baru-baru ini, terus-menerus berlama-lama di depan pintu, sangat mempengaruhi pekerjaan pendidikan. Kepala Sekolah Seorang pria parubaya botak berkata dengan marah, saya menyarankan agar Siaping Sialan segera diusir. Dia hanyalah kambing hitam dari SMA ke-95 kita. Lihatlah apa yang telah dia lakukan. Alih-alih membaca buku, dia malah berlari untuk menulis artikel erotis. Dia masih siswa sekolah menengah, masih anak-anak. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Pria parubaya botak ini adalah dekan sekolah. Iya, siswa punya beberapa hobi, dan sangat tidak nyaman bagi kita untuk menghentikan mereka. Kepala sekolah adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan. Dia berkata perlahan dan metodis, meskipun menulis artikel semacam ini terlalu banyak dan tidak layak untuk didukung, itu tidak melanggar peraturan sekolah. Tidak mungkin mengusirnya karena masalah sekecil itu. Tapi pria itu masih ingin melangkah setelah mengambil satu inci, dia sebenarnya membuka perusahaan film dan televisi. Pria parubaya botak itu mengertakkan gigi dengan wajah penuh kecemburuan. Dikatakan bahwa tujuan membuka perusahaan ini adalah untuk melakukan segala macam hal yang tak terucapkan dan tak tahu malu dengan segala jenis bintang wanita. Kepala sekolah, beritahu saya, apakah hal semacam ini diperbolehkan? Dalam jangka panjang, sampai sejauh mana suasana sekolah kita akan dirusak oleh siswa ini. Ini adalah contoh yang buruk. Yang lebih dibenci lagi adalah ada berita bahwa orang ini bahkan mungkin berniat untuk merekrut beberapa siswa SMA untuk melakukan pekerjaan sukarela untuk menghemat biaya syuting. Sekarang karena masalah ini, semua orang di sekolah panik. Tidak ada yang belajar dengan baik. Beberapa siswa laki-laki ada di sini sepanjang hari untuk mengasah kemampuan akting dan latihan mereka, berharap disukai oleh siaping. Kepala sekolah, Anda menilai. Apa pendapat siswa ini tentang sekolah suci? Jika ini terus berlanjut, SMA 95 kita akan benar-benar menjadi basis pelatihan bakat untuk bidang itu. Siapa yang masih akan datang ke sekolah kita untuk belajar? Mendengar ini, Banyak pemimpin sekolah memasang ekspresi yang sangat aneh. Mereka telah terlibat dalam pendidikan selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat siswa seperti itu. Dia hanya seorang siswa sekolah menengah, tetapi dia sebenarnya ingin memasuki industri hiburan untuk menjalin hubungan tak terucapkan dengan semua jenis bintang wanita. Dia adalah yang terbaik. Orang biasa hanya memikirkannya, tetapi orang ini benar-benar melakukannya, dan sekarang diketahui semua orang. Beberapa pemimpin sekolah bahkan lebih iri dan cemburu. Bagaimana bestart ini bisa berhubungan dengan begitu banyak selebriti wanita? Kepala sekolah juga sedikit terdiam. Namun, dia terbatuk dan berkata, bukankah ini semua rumor dan desas-desus? Itu tidak nyata. Tidak perlu sampai sejauh itu. Lagi pula, dia adalah juara kompetisi bertarung. Dia adalah simbol sekolah kita. Bagaimana kita bisa mengusirnya begitu saja? Mendengar ini, suara pria parubaya botak itu langsung naik satu oktav. Jadi bagaimana jika kamu memiliki nilai bagus? Jika kamu tidak memiliki perilaku yang baik, kamu akan tetap menjadi kambing hitam masyarakat setelah keluar. Kamu tidak akan memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat. Sepotong kotoran tikus merusak setengah panci sup. Jangan berhati lembut terhadap bocah ini hanya karena dia memiliki kemampuan seni bela diri. Kamu masih harus mengusirnya. Selain itu, bajingan ini juga merupakan penjahat potensial. Orang ini sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak benar terhadap guru Kyuxue, dan bahkan menulis novel itu karena ini. Sejujurnya, demi pendidikan, saya juga mengkritiknya, dan itu tidak buruk. Tapi ini membuktikan betapa mengerikannya bocah itu. Fantasi macam apa yang dia miliki untuk menulis artikel seperti itu. Pada waktunya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mungkin dia akan melakukan sesuatu pada guru Kyuxue, dan bahkan guru wanita lainnya akan berada dalam bahaya. Dia adalah binatang buas yang bahkan tidak akan melepaskan seorang istri. Dia mengertakan gigi dan sangat sedih dan marah. Sekelompok guru memandang pria botak itu dengan jijik, mengatakan bahwa dia mengkritik demi pendidikan. Mengkritik telur. Ada begitu banyak alasan segar dan halus untuk melihat asteris-asteris. Bajingan ini pantas menjadi botak. Apa? Dia bahkan tidak akan melepaskan seorang istri. Ini agak terlalu banyak. Di usia yang begitu muda, seleranya begitu berat. Anak muda zaman sekarang memang luar biasa. Orang tua ini baru memahami pesona itu ketika dia berusia 30-an atau 40-an. Kepala sekolah menghela nafas. Kepala sekolah. Pria botak itu berteriak, kamu tidak bisa menutupi siswa ini lagi. Lebih baik segera keluarkan dia dan selesaikan badai masalah ini. Jika tidak, reputasi sekolah kita akan hancur total, dan tidak ada yang mau datang ke sini untuk belajar. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Siaping. Dia hanya anak nakal, namun dia berani menjadi orang terkenal di sekolah. Dia bahkan tidak melepaskan guru Kyuksue. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak peduli apa, bajingan ini ingin mengingini guru Kyuksue, jadi dia harus mengusirnya. Bukan masalah besar untuk mengeluarkannya, tapi dia baru saja bergabung dengan perusahaan raksasa dan menjadi anggota cadangan. Kepala sekolah tersenyum dan menatap pria botak itu. Jika perusahaan raksasa menyalahkannya, apakah Anda akan memikul tanggung jawab? Apa? Setelah mendengar ini, wajah pria botak itu menjadi hijau. Dia terkejut tak terlukiskan dan hampir tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Kepala sekolah, kamu, kamu mengatakan bahwa dia bergabung dengan perusahaan raksasa. Benar, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Hanya kelas atas kota Tian Sui yang tahu tentang ini. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Kepala sekolah menatap pria botak itu. Apakah kamu masih ingin mengeluarkan siswa yang luar biasa seperti itu? Ini? Ini. Wajah pria botak itu menjadi sangat hijau. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu betapa sulitnya bergabung dengan perusahaan raksasa. Setiap orang yang bisa bergabung adalah monster yang tiada taranya, seorang jenius sejati yang tak tertandingi. Karakter seperti itu, tidak peduli di sekolah mana, akan diinginkan. Jika dia mengusir Siaping hari ini karena alasan konyol dan perusahaan raksasa menyalahkannya, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Bahkan wali kota tidak akan bisa melindunginya. Teaching Head, kamu membuat keributan besar karena masalah kecil. Kepala sekolah tersenyum dan berkata, baru-baru ini, beberapa siswa melaporkan bahwa Anda terlalu berlebihan, menyebabkan langit marah. Banyak orang tua datang untuk mengeluh. Saya pikir tekanan pekerjaan Anda terlalu berat dan Anda perlu istirahat. Pekerjaan Anda dapat diserahkan sementara kepada Guru Liu. Saya rasa Anda tidak keberatan, bukan? Para pemimpin sekolah di sekitarnya semua tercengang. Jelas, kepala sekolah menggunakan kesempatan ini untuk memukul kepala pengajar. Orang ini telah melompat-lompat baru-baru ini, menyebabkan masalah dan tidak memberikan muka apapun kepada kepala sekolah. Meskipun kepala sekolah tidak mengatakannya, mereka semua mengingatnya di dalam hati mereka. Saat ini, mereka akan menggunakan serangan gemuruh untuk menekan kepala pengajar. Seperti yang diharapkan, langkah ini langsung mengenai titik fatal dari kepala pengajar. Tidak, aku tidak keberatan. Wajah kepala pengajar itu pucat pasi. Jika dia istirahat, beberapa tahun akan berlalu. Namun, ini adalah perintah kepala sekolah. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Baiklah, masalah ini akan berakhir di sini. Tidak ada yang boleh menyebutkannya lagi. Ini hanya kegemparan di internet. Setelah jangka waktu ini, tidak akan ada masalah. Perlahan-lahan akan menjadi dingin, kata kepala sekolah dengan tenang. Iya, kepala sekolah. Seratus delapan puluh. Saat ini, di malam hari, di sebuah apartemen kelas atas di kota Tiansui. Apartemen kelas atas ini adalah tempat tinggal Kyuksu. Ini memiliki tiga kamar tidur dan satu ruang tamu, seluas seratus meter persegi. Dekorasinya sangat mewah, dengan lantai marmer, lampu kristal, berbagai sofa kulit, TV LCD, dan sebagainya. Tapi sekarang pemilik rumah ini sedang tidak mud. Dia mengangkat telepon dan berbicara dengan sahabatnya, hanya untuk mendengar tawa pihak lain, suai kecil, ku dengar kamu pergi untuk mengajar di sekolah menengah dan diam-diam dicintai oleh seorang siswa di kelasmu. Pihak lain bahkan menulis ini menjadi novel dan membuatnya menjadi serial TV. Saya harus mengatakan, ini adalah metode pacaran paling terkenal yang pernah saya lihat. Anda layak menjadi nona Kiyu. Kemana pun Anda pergi, persona Anda tak tertahankan bagi anak laki-laki kecil itu. Saya mengagumi Anda. Nada suaranya mengandung rasa ejekan. Diam. Kiyuksu berkata dengan marah, saya bermasalah dengan masalah ini, tetapi saya belum memberitahu Anda tentang hal itu. Di mana Anda mendengarnya? Apakah aku membutuhkanmu untuk memberitahuku? Semuanya ada di internet. Siapa yang tidak tahu bahwa nona Kiyu menjadi terkenal dalam semalam? Sahabatnya terkikik dan dalam suasana hati yang sangat bahagia. Ngomong-ngomong, aku juga melihat di internet bahwa banyak penggemar pergi ke sekolahmu. Sepertinya mereka berencana untuk bersiarah. Apakah kamu dimintai tanda tangan? Berbicara tentang ini, Kiyuksu merasakan sakit kepala. Dia adalah orang yang sangat rendah hati dan jarang mengalami adegan gila seperti itu. Begitu dia datang ke sekolah, ada sekelompok besar orang yang memotretnya, dan beberapa orang meminta tanda tangannya. Di antara mereka, ada banyak pria parubaya. Ini hanya menjadi superstar. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan pemandangan seperti itu, dan itu bahkan mulai mempengaruhi kegiatan mengajarnya sendiri. Setiap hari saat dia pergi ke sekolah, akan ada sekelompok orang yang menunggu di depan pintu, yang membuatnya sedikit gugup. Ini bahkan lebih mengerikan daripada seorang pelamar. Jangan bicarakan ini. Saya bermasalah. Ini sangat mempengaruhi pekerjaan mengajar saya. Apakah Anda punya cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini? Kiyuksu berkata tanpa daya. Bisakah kamu menghapus rumor aneh di internet itu? Haha, tidak mungkin untuk menghapusnya. Berita seperti ini menyebar kemana-mana. Sulit untuk menghapusnya. Kami hanya bisa menunggu. Hal-hal di internet selalu hilang setelah beberapa bulan, dan kali ini tidak terkecuali. Sahabat Kiyuksu terkikik. Dia benar-benar menikmati keadaan malu Kiyuksu saat ini. Kiyuksu, yang dulu disebut Dewi Kampus, kapan dia menjadi seperti ini? Itu hanya pemandangan langkah. Berapa bulan lagi? Kiyuksu terdiam. Dia sakit kepala. Dia tidak akan mampu menanggung situasi seperti itu selama beberapa bulan. Tapi bagaimana dengan bocah laki-laki itu? Apakah dia datang untuk berbicara denganmu? Apakah dia memberimu beberapa surat cinta dan bahkan mengaku? Hubungan guru-murid, hanya dengan memikirkannya membuatku merasa bersemangat. Sahabatnya sangat bergosip tentang masalah ini dan mengungkapkan senyum berbahaya. Tidak. Kiyuksu memelototi proyeksi virtual sahabatnya dan sangat marah. Orang macam apa ini? Tidak apa-apa jika dia tidak menghiburnya, tetapi dia sebenarnya ada di sini dengan sombong dan menambahkan penghinaan pada luka. Namun, dia juga merasa sangat marah. Segalanya sudah berkembang sampai titik ini, namun pria itu bahkan tidak meminta maaf padanya. Dia tidak mengungkapkan apapun sama sekali. Itu benar-benar penuh kebencian. Dia memutuskan bahwa dia harus berbicara dengan Siaping besok dan menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Terlepas dari apakah siswa ini memiliki pemikiran lain tentang dirinya, singkatnya, masalah ini tidak dapat berlanjut seperti ini. Keesokan paginya, Siaping duduk di kamar tidur, dan matahari terbenam dari jendela, sangat cerah. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, Ki sejati di meridian Siaping sangat kaya. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia akhirnya mengangkat kultivasinya ke puncak surga ke-9 dari ranah seniman bela diri. Dia merasa Ki sejati di tubuhnya sangat kuat. Ki sejati dari 9 meridian bergabung bersama, tumbuh tanpa akhir, dan 9 kembali menjadi satu, sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Ini adalah ranah semua metode kembali ke satu. Hah, apakah saya akan menerobos ke alam seniman bela diri? Ketika Siaping mencapai puncak surga ke-9 dari dunia seniman bela diri, dia merasa bahwa dia hanya berjarak selapis-tipis kertas dari alam seniman bela diri. Selama dia bergerak sedikit, dia bisa menerobos. Momong-momong, ketika kondisinya benar, ini benar. Hati Siaping melonjak dengan emosi yang tak ada habisnya. Kultivasi yang sebenarnya adalah alami, dan tidak ada hambatan untuk dibicarakan. Alasan mengapa ada kemacetan adalah karena alam ini belum diolah sampai sempurna. Ada kurang lebih beberapa kekurangan, sehingga akan menyebabkan kesulitan menerobos. Ini adalah hambatannya. Namun, ketika kultivasi seseorang mencapai alam realisasi mimpi, seseorang secara alami akan menerobos ke alam berikutnya. Ini adalah proses alami, dan tidak akan ada hambatan untuk melakukan terobosan. Dan Siaping membuka acu poin bayhui ketika dia berada di surga ke-5 dari ranah seniman bela diri. Dia telah lama melangkah ke alam seniman bela diri. Sekarang semua sembilan meridian dibuka, dan truki berlimpah. Tidak ada hambatan untuk dibicarakan sama sekali. Gemuru gelombang-gelombang. Ketika ki sejati dari sembilan meridian melonjak pada saat yang sama dan berkumpul bersama, itu membentuk sungai yang mengamuk. Itu tiba-tiba menembus acu poin bayhui pada tubuh, dan sejumlah besar truki ditanamkan. Alam seniman bela diri, akhirnya tiba. Siaping membuka matanya, yang memancarkan cahaya menakutkan. Ketika truki benar-benar terhubung ke acu poin bayhui, kekuatan mental di dalamnya segera terbuka, dan dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh tubuhnya, mengikuti setiap inci truki. Pada saat ini, dia merasa telah mencapai alam penglihatan batin. Dia bisa dengan jelas melihat keadaan ki sejati di tubuhnya. Dia dapat dengan jelas memahami setiap tulang, setiap inci otot, dan bahkan setiap meridian di tubuhnya. Tidak hanya itu, otot, meridian, tulang, dan bahkan setiap sel di tubuhnya telah ditempa dan diperkuat oleh truki. Kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan spiritual dalam pikirannya juga menyebar 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter, dan akhirnya mencapai jarak 250 meter. Pada jarak ini, setiap gerakan angin dan rumputan dapat dilihat dengan jelas olehnya. Itu bisa dikatakan serba bisa. Aliran udara, partikel-partikel di udara, dan seterusnya, semua tersaji dalam pikirannya. Ki sejati di tubuhnya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Titik akupuntur bayhui dapat menampung ki sejati lebih banyak daripada meridian dalam tubuh, dan itu menjadi lebih kuat. Aku harus menguji kekuatanku saat ini. Aku harus mencari tempat rahasia untuk mencobanya. Aku akan mengambil cuti sementara hari ini. Mata siaping berkilat, dan dia segera berdiri. Dia sangat bersemangat. Setelah dipromosikan ke alam seniman bela diri, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Kekuatan semacam ini cukup untuk keluar di alam liar, melawan monster sungguhan, dan membangun pijakan di dunia ini. Terima kasih telah menonton!